Tuan Hero, Pahlawan, Kesatria Batang, apakah ini akhir darimu? Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Gimana sekarang teman-teman? Udah pada kenyang makan daging? Wah, kalau mimin sih udah kenyang banget nih guys. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Batang 99 Plus Part 4. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya, disclaimer. Konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Batang 99 Plus. Jadi, jika kalian ingin mengetahui filmnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Oke, tanpa berbahasa-bahasi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan bayangan Jiwo yang bersiap untuk menyerang ke arah Jiwo. Di sana, Jiwo pun sudah bersiap untuk menerima serangan yang dilancarkan oleh bayangannya tersebut. Saat serangannya semakin mendekat, di sana Jiwo pun hanya bisa diam saja. Karena ia kaget dengan kekuatan yang datang pada dirinya itu. Jiwo di sana memasang pokor fetch-nya. Ia berpikir bahwa serangan yang datang pada dirinya saat ini benar-benar membigingkan. Bebenguk Jiwo pun di sana berubah menjadi seperti alien. Di sana ia kesakitan ketika terkena serangan yang sebenarnya adalah kekuatan milik dirinya sendiri. HP Jiwo di sana berkurang sangat banyak, hingga hampir menyentuh akhir. Dan bahkan HP Jiwo di sana habis dan itu menandakan Jiwo sekarang telah tewas. Serangan bayangan Jiwo tadi menyebabkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Dan membuat getaran di seluruh tempat tersebut. Habaik sendiri di sana melihat gumpalan asap yang ada di hadapannya. Di sana gumpalan asap itu adalah bekas ledakan dari serangan bayangan Jiwo tadi. Habaik berkeringat dingin. Ia berkata bahwa serangan bayangan tadi benar-benar luar biasa. Ia mengatakan jika tahu begini maka dirinya pasti akan mengkopi Jiwo saja dari tadi. Tiba-tiba di sana urus muncul di belakang Habaik. Di sana urus bertanya tentang apa tujuan Habaik yang menculik Yoka dan menghajar Jiwo. Habaik sendiri di sana tidak menanggapi pertanyaan urus. Habaik di sana malah berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Habaik pun di sana minta maaf karena ia tidak menyapa urus sebelumnya. Wajah Habaik di sana tiba-tiba senang. Ia berkata bahwa sekarang urus menjadi imut dan tidak ganas seperti bentuk aslinya. Di sana urus pun kesal. Ia berkata agar Habaik tidak mengubah topik dan menjawab pertanyaannya saja. Ia bertanya apa tujuan Habaik yang muncul di hadapan Jiwo. Habaik pun di sana terkejut karena urus berkata bahwa Habaik mungkin sekarang sedang diperintahkan oleh seseorang untuk menghajar Jiwo. Habaik pun di sana tersenyum kecil. Lalu ia berkata, tiba-tiba wajahnya menjadi manis lagi. Ia berkata bahwa ia ingin menyentuh pipi milik urus yang gemoy itu. Urus yang mendengar hal itu pun langsung semakin kesal pada Habaik. Tapi tiba-tiba di sana mereka berdua terkejut. Karena ada sesuatu yang bergerak dan mengeluarkan suara aneh di hadapan mereka berdua. Urus dan Habaik semakin terkejut karena ternyata sesuatu yang bergerak itu malah semakin besar. Dan bergerak-gerak dengan menjijikan. Sesuatu itu pun tumbuh sangat besar dan bahkan ukurannya sekarang hampir seperti tinggi orang dewasa. Habaik yang melihat hal itu langsung terkejut dan kebingungan. Di sana ia bertanya-tanya, apa itu sebenarnya? Sedangkan urus sendiri di sana merasa kesal dan jijik. Ia bertanya-tanya, apakah sekarang akan dimulai sesuatu yang horor lagi? Healing Factor diaktifkan. Di sana notifikasi pun muncul. Lalu HP milik Jiwo bertambah cukup banyak. Dan sekarang sebelah kakinya muncul dengan cairan lengket menjijikan di sebelahnya. Kaki Jiwo pun di sana tumbuh dua-duanya dengan sangat mengerikan. Dan beberapa cairan dari tubuh Jiwo terjatuh di tanah. HP Jiwo sendiri di sana kembali penuh. Dan sekarang ia mungkin sudah bersiap untuk bertempur kembali melawan bayangan dirinya itu. Tapi ternyata itu semua salah. Di sana Jiwo masihlah belum sempurna. Sehingga sekarang ia terlihat seperti tuyul yang mengerikan. Habaik sendiri di sana langsung ketakutan ketika melihat bebentukan milik Jiwo yang mengerikan. Tangan Jiwo di sana membesar. Lalu di telapaknya keluarlah bebenguk milik Jiwo yang mengerikan. Di sana Jiwo pun langsung menyapa Habaik yang berada di hadapannya itu. Habaik yang melihat hal itu langsung nangis kejar. Di sana ia sangat terkejut dan ketakutan ketika melihat bebenguk milik Jiwo yang mengerikan. Habaik langsung kabur karena di sana ia ketakutan dengan bentuk Jiwo yang seperti Titan. Namun Titan itu tidak memiliki kepala karena sekarang kepalanya berbentuk lengan yang menyeramkan. Kepala lengan Jiwo pun di sana tersenyum ketika ia melihat bayangan yang telah menyebabkan dirinya seperti botak tuyul tersebut. Jiwo di sana berteriak pada bayangannya. Ia berkata bahwa berani sekali bayangan palsu seperti dirinya membuat Jiwo menjadi kesakitan. Bayangan Jiwo pun di sana tidak menjawab dan hanya diam saja sembari menatap Jiwo yang sekarang bentuknya menjadi seperti monster. Urus di sana datang. Ia berkata bahwa sekarang orang yang terlihat palsu adalah Jiwo sendiri dan bukan bayangannya. Jiwo dengan wajah anehnya langsung mengacungkan jari tengah pada Urus. Ia berkata agar Urus diam saja. Bayangan Jiwo di sana langsung bersiap dengan tongkat kematian milik dirinya. Lalu dengan wajah kesal dan aura mengerikan yang menyelimuti dirinya. Di sana ia mengeluarkan skill vertical strike dengan versi terbalik. Serangan dari bayangan Jiwo itu pun melesat dengan cepat ke arah Jiwo dan Urus yang sekarang tepat ada di hadapannya. Jiwo yang melihat serangan itu sekarang terlihat lebih santui. Di sana walau wajahnya sekarang terlihat seperti saitama, Jiwo tetap kaleng dan bersiap untuk menerima serangan itu. Jiwo dan Urus di sana melihat serangan yang super dahsyat itu. Serangan itu sekarang sudah berada di hadapan Jiwo dan bersiap untuk menghantam bebenguk milik Jiwo dan Urus. Namun dengan cepat di sana Jiwo kembali ke bentuk asal karena regenerasi yang dilakukannya sekarang telah selesai. Jiwo langsung bersiap dengan tongkat kematian milik dirinya sendiri. Lalu dengan wajah yang sangat serius, di sana Jiwo berkata bahwa ia akan mengeluarkan skill vertical strike untuk meng-counter serangan yang dilancarkan oleh bayangannya. Jiwo langsung menghibaskan tongkat sakti milik dirinya ke arah serangan dahsyat yang sekarang akan datang pada dirinya itu. Urus yang melihat hal tersebut langsung terkejut. Karena sekarang kekuatan Jiwo dan bayangannya saling bentrok satu sama lain. Habaik pun di sana ikut terkejut. Di sana ia tidak menyangka karena kekuatan mereka berdua benar-benar tidak ngotak dan overpower. Planet itu sendiri di sana mengeluarkan ledakan yang super dahsyat tersebut. Hingga ledakannya menggapai bintang-bintang di angkasa. Asap hitam di sana langsung menutupi seluruh permukaan yang sekarang sedang dipijak oleh Jiwo dan yang lainnya. Setelah itu asapnya pun menghilang. Karena sekarang Jiwo dan bayangannya akan beradu batang satu sama lain. Sus. Bayangan Jiwo di sana kesal. Dan Jiwo pun langsung ikut kesal. Karena bayangannya itu membuat dirinya harus mengeluarkan kekuatan lebih banyak lagi. Mereka berdua di sana saling berteriak satu sama lain dan bersiap untuk menghantam dengan kekuatan penuh yang sangat dahsyat. Bayangan Jiwo berteriak kencang dan berusaha untuk menghantam bebenguk milik Jiwo dengan kekuatan yang ia miliki. Sedangkan Jiwo yang melihat hal itu langsung kesal dan tak mau kalah. Di sana ia langsung bersiap dengan tongkatnya untuk menghajar bayangan tersebut. Kedua tongkat kematian mereka berdua pun saling bentrok satu sama lain. Bentrokan dari kedua tongkat itu membuat seisi bumi bergetar. Dan terlihat Jiwo dan bayangannya membuat semua ledakan yang dahsyat. Jiwo di sana meningkatkan kekuatan yang ia miliki layaknya Son Goku ketika mengeluarkan Super Saiyan ketiga. Sedangkan bayangannya di sana terlihat kesakitan karena kekuatan Jiwo dari tadi terus menerus bertambah. Jiwo membuka mulutnya dan berkata bahwa sekarang ia akan mengeluarkan skill miliknya. Bayangan Jiwo pun mengikuti Jiwo layaknya cermin. Di sana ia pun langsung mengeluarkan kata-kata yang sama dengan Jiwo tapi versi terbalik. Mereka berdua langsung mengeluarkan continuous cut dan saling mengedukan batang mereka berdua dengan sangat kencang. Bentrokan antara batang mereka berdua pun menyebabkan sebuah ledakan mahadasyat yang setara dengan ledakan di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi itu tak berhenti di sana. Di sana mereka berdua terus saling hantam satu sama lain. Jiwo memasang wajah kesal karena dari tadi bayangannya tidak mokat-mokat dan malah terus menerus mengikuti gerakan yang ia miliki. Tongkat mereka berdua saling beradu kembali sedangkan bayangan Jiwo di sana terlihat berusaha sekeras mungkin agar ia bisa membabat Jiwo yang asli yang sekarang ada di hadapannya itu. Tongkatnya saling beradu kembali layaknya dua kesatria batang super. Jiwo berteriak kencang dan sekarang ia berniat untuk menjadi Son Goku agar bisa mengalahkan bayangannya yang membiginkan tersebut. Saat mereka berdua saling beradu batang, di sana terlihat sebuah ledakan yang dahsyat dan di tengah ledakan itu mereka berdua saling hantam lagi. Jiwo mulai berkeringat dingin. Ia berpikir bahwa lawannya kali ini benar-benar membiginkan karena dari tadi bayangannya itu tidak mati-mati dan terus hidup layaknya seekor kecoa. Bayangan Jiwo sendiri di sana terlihat ketakutan karena Jiwo dari tadi terus menerus mengeluarkan kekuatan yang overpower. Ledakan akibat serangan mereka berdua di sana menyebabkan sebuah ledakan Big Bang yang di mana kekuatannya sangat tidak ngotak. Urus dan Habaik yang melihat hal itu langsung berusaha untuk menahan efek ledakannya. Di sana mereka berdua berpikir bahwa ledakannya sangat dahsyat sehingga mereka harus berusaha agar tidak terkena efek hantamannya. Habaik sendiri di sana terlihat senang. Ia berkata bahwa tadi Jiwo dan bayangannya saling menghantam dan mengenai satu sama lain. Jadi sekarang mereka berdua pasti sudah tewas. Sedangkan Urus di sana langsung terkejut dan ketakutan. Di sana ia takut jika Jiwo yang merupakan tuannya kenapa-napa. Efek ledakan itu pun di sana mulai menghilang sedikit demi sedikit. Dan telah membuat langit-langit yang ada di sana menjadi lebih bersih. Di tengah asap yang telah menghilang. Di sana terlihat dua makhluk aneh yang sedang bergerak-gerak dengan menjijikan. Ya seperti yang kita duga dua makhluk menjijikan itu adalah Jiwo dan bayangannya. Di sana mereka berdua menggunakan healing faktor dan sekarang mereka sedang beregenerasi satu sama lain. Habaik dan Urus yang melihat hal itu langsung diam saja. Mereka berpikir bahwa pemandangan sekarang benar-benar no comment. Ia mengatakan apakah Jiwo dan bayangannya itu tidak memiliki cara lain untuk beregenerasi agar tidak terlihat menjijikan. Di sisi lain terlihat Jiwo dan bayangannya pun sekarang sudah mulai pulih kembali dan sekarang mereka saling berhadapan satu sama lain. Mereka berdua di sana langsung bergerak dengan sangat cepat agar bisa saling menghantam lagi. Di sana mereka berdua pun melanjutkan pertarungan dan mereka berdua langsung saling menghantam dengan tongkatnya masing-masing. Hantaman tongkat mereka di sana menyebabkan semua ledakan yang dasar sehingga hampir membuat gunung-gunung di sana hancur. Urus dan Habaik di sana memperhatikan Jiwo dan bayangannya dari kejauhan. Mereka berpikir bahwa Jiwo dan bayangannya benar-benar gila. Urus di sana tiba-tiba bertanya lagi pada Habaik. Dengan wajah yang cukup kesal ia bertanya lagi mengapa Habaik muncul di hadapan Jiwo dan mengapa Habaik menculik Yoka. Habaik yang mendengar hal itu langsung tersenyum kecil sembari melirik ke arah Urus yang tadi bertanya pada dirinya. Sambil membuka mulutnya Habaik berkata bahwa Urus benar-benar polos dan tidak mengetahui apapun. Di sana Habaik berkata bahwa di Kronolife ada yang tidak berani pada Urus karena Urus adalah yang terkuat di Kronolife. Terlihat Habaik memperhatikan Urus yang sekarang bertubuh gemoy. Tapi sebenarnya Urus adalah monster kuat yang merupakan monster terangkuh di Kronolife. Tiba-tiba di sana Habaik bertanya. Ia bertanya mengapa Urus yang biasanya tidak tertarik dengan segala hal sekarang mau berhubungan dengan Jiwo yang merupakan seorang manusia biasa. Urus yang mendengar hal itu langsung terdiam. Di sana ia hanya bisa menatap Habaik yang tadi bertanya pada dirinya itu. Di sana Urus pun membuka mulutnya lebar-lebar sambil bersiap untuk berbicara. Tapi tiba-tiba ada sebuah lodakan akibat Jiwo dan bayangannya muncul. Sehingga Habaik pun di sana mengerti bahwa Urus pasti tidak akan mengatakannya. Habaik di sana tertunduk. Ia berkata bahwa ia tidak tertarik dengan Jiwo. Ia berkata bahwa Urus sepertinya salah paham untuk masalah Jiwo. Dengan wajah sayunya di sana Habaik berkata bahwa dirinya sekarang hanya menginginkan Peace of God yang merupakan bagian dari dewa. Urus yang mendengar Peace of God langsung terkejut. Di sana Urus bertanya apakah sekarang Habaik sedang membicarakan tentang Kyoka. Habaik yang mendengar hal itu langsung tertawa meledek Urus. Ia berkata bahwa Kyoka itu bukanlah bagian dari Peace of God. Di sana Habaik menjelaskan bahwa tidak ada cara bagi manusia biasa untuk menjadi seperti itu. Di sana ia mengatakan bahwa Kyoka hanyalah seorang pemilik dari Peace of God. Di tempat lain saat ini terlihat Kyoka dan kedua orang tuanya saling tetap menatap satu sama lain dengan canggung. Tiba-tiba di sana ibunya Kyoka berkata bahwa ia minta maaf pada Kyoka yang merupakan putri dari mereka berdua. Kyoka sendiri di sana diam saja dan merasa ketakutan ketika mendengar bahwa kedua orang tuanya sekarang minta maaf pada dirinya dengan tulus. Kyoka pun di sana mengangkat tangannya tanda ia sangat ketakutan karena kedua orang tuanya yang biadam tersebut. Di sana tiba-tiba ibu Kyoka pun membuka mulutnya agar Kyoka tidak seperti itu. Dengan cepat ia langsung menggenggam lengan Kyoka sehingga membuat Kyoka yang melihat hal itu langsung terkejut dan bingung dengan kelakuan ibunya tersebut. Kyoka di sana menatap ibunya sedangkan ibunya di sana berkata bahwa Kyoka yang merupakan putrinya itu sangatlah cantik. Tiba-tiba di sana wajah ibu Hansarang berubah menjadi seperti Smile Titan yang merupakan ibu tiri dari Eren Yega. Di sana ibunya bertanya di mana Silence Knuckle milik Kyoka. Kyoka yang mendengar perkataan dari ibunya yang mengerikan itu langsung berkeringat dingin dan makin bingung dengan orang tuanya itu. Di sisi lain terlihat urus yang terkejut karena ternyata Silence Knuckle milik Kyoka adalah Piece of Gun. Knuckle itu adalah Piece of Gun walaupun harganya hanya 10 juta gold. Habayek pun di sana berkata bahwa harga dari suatu item itu tidaklah penting. Tapi meskipun begitu harganya pasti akan naik jika sudah diketahui oleh halayak banyak. Habayek di sana menjelaskan bahwa item di Chrono Light terbagi ke dalam berbagai tingkatan yang ada. Habayek memberitahu bahwa tingkatan pertama adalah item yang memalukan dengan grade normal. Seperti penampilan epic milik Jiwo dan juga sebuah tongkat. Lalu kedua ada grade rare seperti pedang atau sarung tangan yang cukup sulit untuk didapatkan. Setelah itu ada pula grade unik yang di mana item ini cukup sulit untuk didapatkan. Dan biasanya memiliki harga yang cukup mahal. Tapi di sana Habayek menjelaskan bahwa di Chrono Light ada grade terakhir. Yaitu grade no man seperti Sailence Knuckle milik Yoka. Habayek pun memberitahu bahwa mungkin ada item yang tingkatannya paling atas yaitu grade Star Scanded. Tapi di sana Habayek tidak berani memasukkannya karena item itu tidak pernah ia lihat sekalipun. Urus pun berpikir bahwa sebenarnya ia sudah tahu karena ia pernah melihat ketika jiwa mengalahkan dewa botak yang pernah dibantai habis-habisan. Habayek menjelaskan bahwa item yang merupakan Piece of Gun sangatlah spesial. Walaupun kekuatan dan kelangkaannya mungkin biasa saja. Di sana ia memberitahu bahwa item-item tersebut sangatlah penting untuk dirinya dan terutama untuk para dewa yang ada di sana. Terlihat jauh di belakang sana terdapat si Dewi yang sedang menonton pertarungan antara jiwa dan bayangannya. Dewi dengan wajah manisnya itu ternyata tidak hanya memperhatikan jiwa. Di sana ia juga memperhatikan Habayek. Dewi berkata bahwa ia tidak menyangka karena dari tadi Habayek telah membocorkan rahasia-rahasia tentang Piece of Gun. Di sana Dewi meliriki arah seseorang. Dewi berkata bahwa Habayek tidak menarik karena ia memiliki bibir yang longgar dan gampang membeberkan tentang sesuatu. Tanpa disangka di sana Dewi berkata pada si Dewa yang pernah muncul di awal-awal ketika jiwa telah menghancurkan planet Namek. Si Dewa itu di sana memakan sandwich. Di sana ia berkata bahwa Dewi sudah mengumpulkan Piece of Gun sejak lama. Jadi sekarang Dewi pasti ingin mencari Piece of Gun yang lainnya. Di sana terlihat flashback ketika Dewi tersenyum dan datang ke gue kalasan untuk mencari bagian-bagian dari Piece of Gun. Ketika datang ke gue kalasan, di sana Dewi langsung tersenyum dan bertanya apakah Piece of Gun sudah ditemukan oleh anggota gue kalasan. Tapi ternyata di sana ketua gue kalasan yaitu Mr. King menolak permintaan si Dewi. Di sana Mr. King berkata bahwa mereka sudah tidak bekerja sama lagi. Dewi pun di sana membuang nafasnya. Ia tidak menyangka karena ternyata Dewa yang sekarang ada di sebelahnya itu sudah tahu tentang kelakuan si Dewi. Dewa pun di sana tiba-tiba bertanya tentang kelakuan uracan yang pernah menyerap kekuatan dari Piece of Gun. Di sana ia ingat ketika uracan melahap Kyoka dan berkata bahwa Kyoka sangatlah nikmat dan membuat uracan pada saat itu ingin makan lagi. Saat dahulu Dewi pun mengatakan bahwa Kyoka memanglah nikmat karena Kyoka merupakan seorang bagian dari Piece of Gun. Dewi pun di sana menjawab pertanyaan si Dewa. Ia berkata bahwa ucapan Dewa itu benar dan karena hal itu Dewi pun melenceng dari rencana awal yang ia miliki. Tiba-tiba di sana ada sebuah ledakan super bagong yang membuat seluruh daerah yang berada di sana merasakan getaran hebat. Ledakan dahsyat itu di sana ternyata karena ulah Jiwo yang sedang saling hantam ketika melawan bayangannya tersebut. Jiwo di sana berkeringat dingin karena lawannya sekarang ini sangatlah kuat dan membuat dirinya kebingungan agar bisa menghantam babatoknya. Sedangkan bayangan Jiwo saat ini terlihat santai dan dengan tatapan buasnya di sana bayangan itu terus menghantam Jiwo. Saat tongkat mereka akan saling hantam satu sama lain tiba-tiba serangan Jiwo meleset. Jiwo yang melihat hal itu langsung berkeringat dingin dan terkejut setengah koin karena ternyata serangan yang ia lancarkan tidak tempat sasara. Bayangan Jiwo pun berhasil menyerang ke arah Jiwo dan di sana ia berhasil memberikan sebuah serangan langsung pada tubuh Jiwo dengan tongkat kematian miliknya. Serangan dari bayangan Jiwo pun di sana langsung membuat Jiwo terpental jauh karena serangan tadi sangatlah kuat. Urus yang melihat hal itu langsung terkejut dan mengeluarkan kesang tiis. Di sana Urus berteriak dan memanggil-manggil Jiwo. Tiba-tiba di sana Habaik berkata bahwa Jiwo dan bayangannya memiliki stat dan kontrol yang sama. Tapi di sana ada perbedaan fatal antara keduanya. Dengan wajah manisnya Habaik berkata bahwa perbedaan fatal antara keduanya adalah user dan juga bot. Di sana Habaik menjelaskan bahwa Jiwo adalah seorang manusia. Sedangkan bayangan Jiwo adalah bot yang tidak akan membuat kesalahan kontrol karena kelelahan. Urus yang mendengar hal itu langsung berkeringat dingin dan sekarang kesangnya semakin banyak. Di sana ia mengerti jika Jiwo adalah manusia jadi Jiwo pasti akan merasa lelah. Dengan cepat Urus pun langsung terbang ke arah Jiwo dan meninggalkan Habaik. Di sana Urus pergi karena khawatir jika Jiwo kenapa-napa. Habaik yang melihat hal itu langsung membuang nafasnya. Di sana ia tidak menyangka jika Urus yang mengerikan sekarang menjadi gemoy dan menjadi bawahan dari Jiwo. Tiba-tiba di sana muncul sebuah cairan berwarna hitam yang terus mengucur. Tanpa disangka cairan hitam itu adalah milik Jiwo. Di sana Jiwo terluka cukup parah karena serangan yang tadi dilancarkan oleh bayangannya. Urus pun di sana datang ke arah Jiwo karena ia sangat mengkhawatirkan Jiwo yang sekarang sedang terluka cukup parah tersebut. Tubuh Jiwo pun di sana mulai menempel kembali berkat healing faktor yang ia miliki. Mulut Jiwo di sana mengeluarkan darah berwarna hitam saking lelah dan kesakitan akibat pertarungan melawan bayangannya sendiri. Jiwo di sana menggertakan giginya karena ia kesal jika bayangannya itu tidak mati-mati dan terus hidup seperti kecoa. Namun ternyata di sana Jiwo tidak kesal pada bayangannya. Di sana Jiwo memasang wajah senang. Ia berkata bahwa pertarungan sekarang benar-benar menyenangkan. Urus yang melihat hal itu langsung terkejut dengan reaksi Jiwo yang sangat jauh dari apa yang ia pikirkan dan takutkan. Bahkan di sana Habaik memasang poker face-nya. Habaik bingung mengapa Jiwo malah senang ketika dirinya sedang dihajar habis-habisan. Ya mungkin Jiwo ini masuk kiss guys. Jiwo di sana berteriak kesenangan. Ia berkata bahwa ia sangat senang dengan keadaan sekarang karena keadaan ini membuat ia bisa bertarung dengan sungguh-sungguh. Urus yang mendengar hal itu langsung bingung dengan ucapan Jiwo. Di sana ia bertanya apa maksud dari Jiwo yang sekarang sebenarnya Jiwo sedang dalam bahaya. Jiwo pun berkata bahwa sekarang ia tidak kenapa-napah dan tidak dalam bahaya. Terlihat saat ini bayangan Jiwo sedang menuju ke arah dirinya dan Urus. Bayangan Jiwo di sana langsung bersiap dengan tongkatnya untuk menghantam bebenguk milik Jiwo dengan kekuatan penuh. Tapi di sana Jiwo malah tersenyum seraya berkata. Sekarang aku bisa mengalahkan bayangan palsu ini dengan dua cara yang sangat efektif. Urus yang mendengar hal itu langsung terkejut dengan ucapan Jiwo. Bahkan hak baik di sana bengong karena ia bingung bagaimana bisa Jiwo mengalahkan bayangannya dengan dua cara yang efektif. Ternyata di sana Dewa pun memperhatikan semua itu. Sambil memakan sandwichnya di sana ia penasaran dengan apa yang akan dilakukan Jiwo. Dan si Dewi di sana terdiam ketika mendengar bahwa Jiwo bisa mengalahkan bayangannya sendiri. Dan cerita pun bersambung. Anjay panas ui. Oke pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak terlalu kuat guys. Karena jika terlalu kuat nanti bosan dan ketika ada lawan sepadan. Dan nanti ketika ada lawan sepadan kita malah sagne kayak si Jiwo. Aduh saya 100 alur cerita jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.